Hari pertama KTTG20 di Bali digelar hari ini, Senin 15 November 2022. Sejumlah kepala negara telah tiba tentunya dengan protokol keamanannya masing-masing, termasuk Presiden China Xi Jinping. Pengawal Xi Jinping sempat bersitegang dengan paspam peraselenteran tak diperbolehkan untuk masuk ke VVIP Akses. Dalam video tampak pengawal Xi Jinping sempat sedikit melawan dengan menunjukkan tanda pengenal yang berada di lehernya. Setelahnya, ia berbalik badan dan mengikuti protokol keamanan yang telah disediakan. Sedangkan Xi Jinping berjalan sendirian menuju ke lokasi. Diketahui, Xi Jinping membawa banyak pengawal dan aju dan pribadi. Mereka selalu ada di setiap pergerakan Xi Jinping. Saat itu, paspam pres meminta para pengawal pribadi tidak mengikuti Xi Jinping karena akses tersebut hanya diperuntukkan kepada Kepala Negara. Pengawalan yang cukup ketat juga dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Pengawalan Joe Biden terbilang paling ketat selama KTT G20 berlangsung. Tiba di kompleks pertemuan KTT G20 Bali, Joe Biden diminta tetap di mobil sebelum lokasi dinyatakan steril. Ia tertahan di mobil selama 47 detik sebelum paspam pres Amerika membuka pintu mobilnya. Joe Biden lalu berjalan di karpet merah, melambaikan tangan lalu bersalaman dengan Presiden Jokowi. Terima kasih. 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 Terima kasih.